Intro Ijin melaporkan pukul 9.34 proses evakuasi sudah dilaksanakan Terakhir kru pilot yang kami identifikasi pilot Sementara sebagai pilot terjepit di posisi pilot Tapi sudah kita evakuasi posisi sekarang sudah di puskesmas terdekat Jadi kami sudah bersama Pak Dandim juga untuk mengamankan posisi pesawat Posisi pesawat sekarang sudah diamankan dari pihak Dandim Kami terkendala lokasi, lokasinya yang memang agak sedikit berat, berlumpur, berair Karena posisinya tambak Pesawat tersebut berangkat dari Bandara Jalan Lutin Pada pukul 07.03 dan diperkirakan sampai di Bandara Porwato Pukul 07.33 menit Dan terakhir kontak pesawat tersebut dari Airnaf Makassar sekitar pukul 07.22 Untuk kondisi penumpang, penumpang beserta kru dalam keadaan meninggal dunia Dan sementara sudah dievakuasi ke puskesmas randangan Dengan penumpang satu orang dan tiga orang kru Untuk sementara ini semua korban sudah dievakuasi dari lokasi kejadian Dan dievakuasi ke puskesmas terdekat Pesawat itu dekat dengan Bandara Sekitar kalau dilihat dari janwal penerbangannya Pesawat itu akan tiba diperkirakan pada pukul 07.33 Sedangkan hilang kontaknya pukul 07.22 Jadi sekitar beberapa menit lagi akan mendarat di Bandara Panwa Tapi sementara pukul 07.33 pesawat tersebut tidak mendarat juga Dan dilaporkan jatuh di sekitar area Bandara Yaitu ada di daerah Taman